Angka kasus positif COVID-19 di Jakarta semakin tidak terkendali. Jumlah kasus harian sudah mencapai 10.117 kasus dengan 23 kematian dalam sehari pada 3 Februari kemarin. Penambahan angka kasus positif ini merupakan dampak dari semakin banyaknya orang yang dites baik dengan PCR maupun rapid test antigen. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat jumlah orang yang dites PCR dalam sehari kemarin mencapai 408.365 orang dengan jumlah spesimen yang dites sebanyak 58.272. Dalam sepekan terakhir jumlah orang yang dites PCR sebanyak 259.474 atau lebih dari 20 kali lipat dari standar minimum WHO untuk kota sebesar Jakarta yang ditetapkan sebanyak 10.000 orang per pekan. Metode pemeriksaan SGTF ini hampir sama dengan metode PCR lainnya. Namun membedakan dalam metode SGTF ada nyakit, Selanjutnya kita akan tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di GSI Lab Fatmawati. Selamat pagi Dika, kepadatan aktivitas di berbagai lokasi tes swab semakin tinggi. Nampaknya bagaimana ketepatan dan kecepatan hasil tes sehingga penyebaran COVID dapat diminimalkan? Selamat pagi Aldi, betul sekali dengan terus meningkatnya angka kasus positif COVID-19 secara nasional ataupun juga secara wilayah di dekat di Jakarta. Ini salah satunya adalah buah dari semakin banyaknya jumlah orang yang dilakukan tes baik dengan metode rapitas antigen sebagai langkah awal ataupun juga dengan metode PCR. Di tempat saya melaporkan saat ini di salah satu laboratorium di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, jumlah orang yang dites terus bertambah, meskipun belum terjadi adanya kepadatan yang cukup signifikan, tetapi dari pantauan saya jumlah orang yang datang, baik dengan menggunakan kendaraan pribadi ataupun juga secara walk-in atau berjalan kaki, tidak pernah berhenti. Sampai pukul 9 pagi ini saya mencatat sudah ada lebih dari 200 orang yang datang untuk melakukan pengetesan baik dengan rapitas antigen ataupun juga dengan swab PCR. Data yang kami terima dari pihak laboratorium di tempat saya melaporkan saat ini dalam satu hari, dalam satu pekan atau dua pekan terakhir ini jumlah orang yang dites bisa mencapai lebih dari seribu orang. Tentunya ini juga berkaitan dengan semakin tingginya atau semakin masifnya angka penularan di DKI Jakarta. Sementara itu di beberapa laboratorium lainnya, salah satunya di kawasan Widya Chandra dan juga di kawasan tempat Jakarta Selatan, dalam satu hari kemarin tercatat ada 2.800 orang yang dites untuk di seluruh cabang, di tempat laboratorium tersebut dan itu mayoritas berada di DKI Jakarta. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat bahwa dalam satu pekan terakhir ini ada 259.974 orang yang dilakukan tes PCR atau lebih dari 20 kali lipat dari standar minimum yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia untuk baca DKI Jakarta, yaitu sebanyak 10.000 orang per pekan. Dan Aldi dapat saya laporkan juga bahwa saat ini penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta sudah semakin tidak terkendali seperti Anda beritakan sebelumnya bahwa dalam satu hari kemarin saja tercatat ada 10.117 kasus dengan 23 kematian dalam satu hari. Sehingga total kasus aktif di DKI Jakarta saat ini adalah 47.900 orang dengan positivity rate mencapai 18,5% atau jauh lebih tinggi daripada ambang batas yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia, yaitu positivity rate di bawah 5%. Dan dengan semakin banyaknya orang yang dilakukan perawatan, baik di rumah sakit maupun juga di tempat isolasi terpadu, saat ini bedokopensi rasio di 140 rumah sakit rujukan di DKI Jakarta sudah menyentuh angka 60% atau tersisa 3.072 dari 5.111 tempat tidur yang disiapkan. Dan hal ini juga senada dengan peningkatan yang kita lihat di ruang ICU di 140 rumah sakit rujukan di DKI Jakarta yang pendapatkan lalu masih berada di angka 12-14% tetapi hari kemarin angkanya Aldi sudah mencapai 28% dan itu artinya bisa kita simpulkan bahwa dengan semakin banyaknya jumlah orang yang dirawat atau jumlah kasus yang terus meningkat juga berdampak pada adanya tingkat keparahan yang juga turut meningkat. Buktinya adalah ICU saat ini sudah mencapai 28% pada pekan lalu baru mencapai 12-14%. Di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, bedokopensi rasionya juga sudah semakin mengkhawatirkan kemarin ada penambahan kasus baru atau jumlah pasien baru yang masuk ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 830 orang penahal. Pada pekan sebelumnya hanya sekitar 200-300 orang per hari saja dan itu pun sudah cukup banyak jika dibandingkan dengan bulan Desember lalu. Dengan jumlah itu maka jumlah pasien yang saat ini dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 5.588 orang dengan bedokopensi rasionya sudah menyentuh angka 68% lagi kembali ke Anda. Oke dikatergian dengan laboratorium tes PCR yang kembali ramai ini apakah ini kemudian berpengaruh terhadap harga? Karena kan sebelumnya sudah ada kebijakan harga tertentu ya oleh pemerintah agar memudahkan masyarakat mendapatkan tes COVID-19. Kalau di sana apakah tingginya demand ini mempengaruhi pasokan kemudian juga ketetapan paket harga yang ditawarkan begitu kepada para calon peserta tes COVID-19? Ya sejauh ini dari pantauan kami memang untuk harga PCR sendiri masih berada di rentang harga yang ditetapkan oleh pemerintah di antara Rp250.000 sampai Rp350.000 untuk tes PCR dan sekitar Rp99.000 sampai Rp150.000 untuk kreatif tes antigen. Itu artinya meskipun ada peningkatan jumlah orang yang dites atau permintaannya meningkat seiring dengan pertambahannya jumlah kasus ini saya melihat belum adanya dampak dengan kenaikan harga. Tetapi dampak lainnya adalah di salah satu laboratorium yang saya terima laporannya yang biasanya hasil tes bisa diketahui dalam waktu satu hari kini bisa mencapai dua hingga tiga hari karena jumlah spesimennya yang harus diperiksa sudah semakin banyak itu artinya ada antrean yang harus ditunggu oleh warga yang melakukan tes dan itu merupakan salah satu dampak dari semakin banyaknya jumlah orang yang dites di DKI Jakarta. Dan bisa saya laporkan juga tadi masih berkait dengan bad occupancy ratio atau dengan terus bertambahnya jumlah kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta di RSDC Wismata Kemayoran. Laporan dari sumber saya menyatakan bahwa ada satu kerabatnya yang harus masuk ke RSDC Wismata Kemayoran pada hari kemarin pada malam kemarin sekitar pukul 9 tetapi hingga pukul 1 sampai 2 dini hari masih belum juga mendapatkan kamar dan juga masih belum bisa ditangani dengan secara baik sehingga yang bersangkutan harus kembali ke rumahnya karena mereka sudah tidak kuat lagi menahan waktu begitu lama di RSDC Wismata Kemayoran. Dan ini juga menunjukkan bahwa penambahan angka kasus positif COVID-19 ini sudah semakin mengkhawatirkan, sudah semakin tidak terkendali dan perlu langkah yang konkret untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di DKI Jakarta terutama dengan sudah semakin banyaknya terdeteksi varian Omikron di DKI Jakarta kembali keadaan. Baik, dikaitannya waktu tunggu untuk hasil tes PCR kemudian waktu tunggu bagi mereka yang sudah positif untuk masuk ke ruang perawatan nampaknya makin lama ya karena varian Omikron yang semakin meluas ini. Untuk sebentar, terima kasih. Korrespondensi RNI Indonesia, Mahardika Utama melaporkan dari Jakarta.